Kita beralih ke informasi lain Pemirsa pasca adanya temuan puluhan anak keracunan jajanan Ciki Ngebul di dua kabupaten kota di Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melarang masyarakat untuk mengkonsumsi jajanan tersebut. Pasalnya ditemukan kandungan nitrogen dari Ciki Ngebul yang berbahaya bagi tubuh. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan 28 kasus keracunan pada anak usai mengkonsumsi Ciki Ngebul. 24 anak diantaranya di Tasik Malaya dan 4 anak di kota Bekasi. Dari sebuah kasus, satu anak di Bekasi mengalami kejala berat dan harus dioperasi karena alami lambung bocor. Awal mulanya malam itu anak kami gajan Ciki yang luar asapnya yang biasa orang sebut Ciki Ngebul. Dan malam itu anak kami makan, tanpa yang lain, namun yang lain sih nggak apa-apa. Anak kami mungkin lebih senang dan lain, jadi pas makan itu jerit banget. Sementara, untuk korban yang lain dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Seperti seorang siswa SDMC Awang yang terpaksa dirujuk ke IGDRSUD SMC Singaparna, lantaran alam sesak nafas dan muntah. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, Ciki Ngebul diduga mengandung nitrogen yang sangat membahayakan bagi tubuh. Pemeriksaan laboratorium memang betul, di konsumsi, di pangan tersebut memang ditemukan nitrogen ya. Ternyata dengan konsumsi dalam kadar tertentu mungkin memang membahayakan begitu. Dan terbukti tadi di anak yang di kota Bekasi ternyata sampai ada perforasi gaster namanya. Jadi lambungnya ada luka terbuka begitu dan akhirnya terjadi peradangan di sekitar ususnya. Tidak ada korban jiwa namun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat tidak lagi mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Tim Liputan AN News melaporkan.